Alam Bateri Ahamad, Nabi Yul Gamani Apa bahkan boleh kita melakukan niat baik namun diiringi dengan kemaksiatan? Dan bagaimana hukumnya bagi orang yang setiap harinya selalu menjombok atau seseorang katanya Ustaz? Menjombok? Menjombok atau menjadi kelekan seseorang di depannya? Niat baik, tapi dibarengi kemaksiatan. Ini kurang jelas ya pertanyaannya. Awal hasil, niat yang baik itu ada nilainya. Bahkan dikatakan, sering guru-guru kita membawakan ini, Man fataha fikul bihi niatan hasanatan. Siapa yang membuka dalam hatinya niat yang baik, Maka fatahallahu ba sabi'ina baban dan abu'abit taufiq. Dengan satu niat baik, Allah buka 70 pintu dari pintunya taufiq Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya niat baik adalah langkah awal untuk menjadi orang baik. Tentang dalam perjalanan amal kita, Ada kemaksiatan, Ada kemungkaran, Ada insan, kita manusia. Seperti contoh, Orang niat untuk pergi ke Surabaya untuk ziarah, Kepada sunan ampel pamannya. Kemudian dalam perjalanan ke Surabaya, Dia melihat ada perempuan lewat dia lihat, Atau dia masuk dalam riba atau hal yang lain. Maksiat yang dia lakukan dalam perjalanan ini, Tidak membatalkan niatnya. Maksiat ada babnya tersendiri, Dan niat yang baik ini juga ada babnya tersendiri. Walaupun guru mulai kita sejak dengan orang sering menghimbau kepada kita, Menghimbau kepada kita untuk memperbaharui niat. Perbaharui niat. Perbaharui niat. Perbaharui niat. Dia takutkan kemaksiatan dalam perjalanan to'ah itu, Merusak niat kita. Kita perlu memperbaharui niat. Nah. Untuk pertanyaan yang kedua, Seseorang yang selalu mencuma orang, Ini menunjukkan bahawa dia orang bodoh. Dia orang yang tak berilmu. Karena kalau dia orang pintar, Dia tidak mungkin mencuma orang. Kalau dia orang yang berilmu, Dia tidak mungkin mencuma orang. Karena orang yang pintar, Orang yang berilmu, Ketika melihat saudaranya salah, Dia tutup kesalahan itu. Dan dia berusaha memperbaiki kesalahan saudaranya. Bukan, Malah membuka kesalahan saudaranya, Dan mencemoh dia. Karena yang salah itu, Saudaranya sendiri. Bukan orang lain. Al-Mu'min, Al-Hul-Mu'min. Kemudian, Ketika dia tidak bisa memperbaikinya, Karena mungkin jarak, Mungkin, Gak kenal, Karena dia hanya lihat di media, Dia angkat tangan kepada Allah, Untuk menyelamatkan dia, Dan menyelamatkan dirinya. Karena siapapun yang berbuat dosa, Itu ada takdir Allah di sana. Yang mana, Takdir itu bisa juga menimpa kepada kita. Kalau kita merasa sombong, Dan menghina dia. Selamat menikmati.